Menanggapi surat yang dilayangkan Kementerian ESDM kepada Gubernur Jambi agar mempertimbangkan jalur darat pengangkutan batubara kembali dibuka, Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan untuk sementara ini angkutan batubara masih dioptimalkan menggunakan jalur air. Gubernur Jambi Al-Haris pada selasa 30 Januari angkat bicara terkait surat PLT Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Susuantono agar pemerintah promisi Jambi mempertimbangkan membuka kembali jalan angkutan batubara yang melewati jalan umum atau jalan nasional. Pasalnya, kebutuhan bahan baku PLN untuk wilayah provinsi di Pulau Sumatera ini menjadi terganggu. Meski demikian, Gubernur tetap teguh dengan kebijakannya menghentikan angkutan batubara melintasi jalan umum dan memaksimalkan jalur sungai. Lebih lanjut, Al-Haris juga menanggapi terkait dengan persoalan angkutan batubara bahwa pemerintah juga tidak ingin menyesarakan masyarakat. Al-Haris mengklaim bahwa hingga hari ini pasokan batubara ke PLN masih jalan dan sejauh ini tidak ada masalah. Istri tegaskan, baik melalui jalur darat atau jalur air gitu kan, kan kita masih jalan nih, kita masih jalan sampai hari ini, jalur air masih jalan. Artinya pasokan kita ke PLN masih jalan, ya. Nah, sudah masalah. Saya kira, sementara waktu, pasokan ke PLN tetap jalan melalui jalur sungai, ya. Dan kita masih tetap mencari solusi terbaik, lah. Pemerintah bukanlah membunuh rakyat, pemerintah tetap mencari solusi terbaik dari angkutan itu, ya. Jadi sementara tetap kita masih melalui jalur air itu dulu. Terima kasih telah menonton!